Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Partiban memerintahkan semua anak atak yang sedang bermain di halaman untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing Ian mulai aksinya untuk menangkap Heina Di sisi lain, Josie yang mendapat tugas menembak Heina sudah bersiap-siap Namun, rencana yang sudah disusun gagal karena senapan yang digunakan macet Planning kedua yang dipikirkan oleh Partiban adalah ia menelpon Sidi untuk membuat anak panah Dengan menggunakan suntikan bius sebagai mata tombaknya Di lapangan sekolah, Partiban berusaha untuk menghalau Heina yang berlari ke arah anak-anak yang baru saja keluar dari sebuah ruangan Menggunakan jari, kayu untuk menahan Heina Hingga saat Sidi datang dan meleparkan tombak tersebut Ternyata, Sidi merupakan atlet lepar jauh Partiban menggunakan panah tersebut untuk membius Heina Setelah pergi ke kafenya, Partiban pulang ke rumah Melihat istrinya yang cemberut Satya menunjukkan foto pada HP-nya yang memperlihatkan muka pada punggung suaminya Partiban berusaha membunjuk istrinya Mereka pergi ke sekolah anaknya untuk mengajak mereka merayakan aniversari pernikahan mereka Ia juga berjanji pada istrinya untuk mengajak mereka pergi jalan-jalan Mereka mengunjungi tempat penangkaran Heina dan berusaha mengginakan hewan tersebut Mereka benar-benar melakukan quality time bersama Melakukan hal-hal yang menyenangkan dan bercerita mengenai sesuatu dan tetap memberikan edukasi kepada Sidi Di tempat lain, para prapok itu sudah sampai di Tamil Nanda Mereka mulai melakukan kejahatan dengan merampok kendaraan yang lewat di jalan sepi Sebuah mobil melitas dan menjadi sasaran perampokan Mereka melempar kaca hingga mengakibatkan pengemudi terkejut dan mobil terbalik Mereka mulai mengambil barang yang penting Seperti ATM, salah satu di antara mereka meminta pin ATM Namun tidak memberikan beberapa kali Meminta akhirnya ia menembak pengemudi yang terluka dan masih terikat di setebelnya Mereka membuat seolah-olah ini adalah sebuah kecelakaan dengan membuang mobil tersebut ke jurang Pagi harinya, keluarga Partiban beraktifitas seperti biasanya Josie menerima telpon yang mengabarkan jika mobil yang ledak di pinggir sungai bukanlah korban kecelakaan Tetapi korban pengunuhan karena terdapat luka tembak di kepala korban Partiban merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar Selama 20 tahun, Partiban tinggal di sini keadaannya sangat aman Hingga malam tiba, Partiban sedang menunggu kafe ditemani Citu Mulai bersiap menuntuk kafe Tanda kloset sudah dipasang Namun salah seorang penjahat yang piskopat justru masuk ke kafe dan memesan minuman Namun ditolak oleh Partiban karena melihat gelagat yang kurang baik dari orang tersebut Tidak terima mendapat penolakan Ia menodokkan senjata pada salah seorang pelayan wanita di sana Partiban mengambil uang hasil penjualan dari laci dan memberikan kepadanya Sedangkan teman-teman perapoknya yang lain juga masuk ke dalam kafe Hendak mengajak piskopat itu pergi Namun buruh, ia melihat uang yang ada di meja dan memasukkan dalam kantong Terjadi perkalahian Di sana Partiban dihadapkan pada dua pilihan sulit Akhirnya, ia menggunakan pistol yang tergeletak di lantai untuk menembak penjahat tersebut Yang mengakibatkan mereka tewas di dalam kafe Keadaan kafe sudah sangat berantakan Polisi datang melakukan olah TKP Partiban didakwa dengan tuduhan pembunuhan Menjalani proses persidangan yang cukup melelahkan Akhirnya, Partiban dibebaskan Bebas bersyarat karena ia melakukan pembelaan diri bukan dengan sengaja membunuh Tewasnya para perapok ini menimbulkan dendap pada keluarganya Mereka akan membalas kematian saudara-saudara mereka Partiban dan keluarganya berusaha untuk kembali ke kehidupan normal Namun, kejadian ini membuat Partiban semakin waspada Partiban mengajak keluarganya untuk pergi ke pasar membeli sesuatu Namun, ini justru membuat masalah karena ternyata mereka sudah diikuti Josie menerima telpon dari temannya yang berada di kepolisian Dan diberitahu jika Partiban dan keluarganya sedang diincar Saat Josie memberitahu Partiban, berita ini Dari arah belakang ada tali yang menai leher Partiban dan mengikat lehernya Partiban melakukan perlawanan Terjadilah perkelahian di dalam pasar Keinginan melindungi keluarganya membuat Partiban tidak dapat menahan emosinya Mereka yang sudah terluka melarikan diri Partiban duduk di kator polisi bersama Satya Bermaksud menemui kepala polisi Ia bermaksud meminta pelindungan untuk keluarganya selama 24 jam Namun, hal itu tidak didengarkan oleh inspektur polisi Kepala polisi mengatakan Partiban bukanlah hukum dan pemerintah di sini Kepala polisi terus saja menghina Partiban Akhirnya, keributan terjadi lagi Partiban yang tidak bisa menahan emosinya Mencekik leher kepala polisi dan mendorongnya hingga keluar kantor polisi Polisi yang lain berusaha memisahkan mereka Mendapatkan nasihat dari Josie, Partiban tetap mengatakan jika ia tidak bersalah Dibantu temannya Josie yang berada di kepolisian Barang dekti berupa palu yang digunakan untuk menyelakai Partiban di pasar ikan Ia keluarkan dan berikan kepada Josie Josie menggunakan palu tersebut untuk melukai punggung Partiban Kemudian, mereka melaporkan ini ke pengacara Untuk memaksa kepolisian mengirimkan personilnya agar menjaga rumahnya 24 jam Partiban memutuskan untuk membuka kembali kafenya Saat sedang mengawasi renovasi kafe Ada seseorang yang mengambil fotonya Lalu lari ketika Partiban memanggilnya Dan ternyata ia telah mengirimkan foto itu kepada temannya Di sebuah pabrik tua Seseorang yang mendapatkan kiriban foto tadi Lari terburu-buru dan memanggil Harol Harol adalah adik dari Antoni, pemilik pabrik tersebut Orang tersebut meminta Harol melihat foto yang ada di HP-nya Foto yang ada di HP tersebut adalah orang yang selama ini mereka cari Yaitu Leo Saat mereka semua bergerak menuju di mana Leo berada Ternyata Leo telah mempersiapkan peralatan untuk mengantisipasi segala kemungkinan Setelah 20 tahun Akhirnya mereka bertemu Leo berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya Sebagai seorang ayah Antoni sangat mengenal anaknya Masih tidak mau mengaku Leo memperkenalkan dirinya sebagai Partiban Antoni juga tetap bersikeras bahwa yang berada di hadapannya adalah Leo Ia tahu bahwa Leo belum mati Kesebaranku sangat tipis Jadi jangan mengujinya Cepatlah mengaku Ucap Antoni Aku tahu itu adalah Leo Dan aku akan membawanya kembali kepada kita Banyak hal yang terjadi di sekeliling mereka Menyebabkan Satya dan Josie Memutuskan untuk mencari tahu mengenai masa lalu Partiban Josie pun mengunjungi sebuah penjara Dan bertemu dengan Hidrovani Derosa Ia adalah anak buah Leo Derosa mulai bercerita Leo mempunyai kembarat Elisa Adalah nama kembarannya Mereka berdua adalah anak dari Antoni Seorang pendiri Das, CO, Tobacco Factory Antoni merupakan orang yang percaya dengan ramalan Semua yang akan ia lakukan Harus meminta pendapat dari nujungnya Dan melakukan persembahan berupa domba atau kambi Dan persembahan tertingginya adalah manusia Das dan CO, Tobacco Factory Adalah sebuah nama saja di dalamnya Antoni menjalankan bisnis ilegalnya Yaitu narkotika Antoni memiliki orang kepercayaan Yaitu Haral Yaitu adiknya sendiri Antoni pun memiliki penerus Yaitu Leo Anaknya sendiri Barang-barang ilegal milik Antoni Ditahan polisi Namun berhasil diambil kembali oleh Leo Dan sampai dengan selamat di markas Sama seperti Leo Elisa juga terlibat dalam bisnis yang dijalankan oleh Antoni Antoni mendengarkan laporan alin ujungnya Yang mengatakan jika horoskop Elisa dan Leo tidak baik untukmu Antoni dihadapkan pada pilihan sulit Yaitu memilih diantara anak-anaknya Bahkan tidak ada lagi cara lain Berdasarkan pertimbangan dari Haral Maka Antoni memutuskan memilih Leo Walaupun ia merasa sedih Saat mereka merayakan keberhasilan Mengambil kembali barang-barang mereka Haral menggunakan bubuk narkoba Untuk membuat Leo tak sadarkan diri Tangan Leo terikat di kursi Sedangkan Elisa terikat di depannya Antoni meminta maaf kepada Leo Mengenai apa yang ia lakukan Antoni mengatakan jika ini ia lakukan Untuk perkembangan bisnis yang mereka jalani Leo meminta agar Elisa dilepaskan Dan dirinya yang akan menggantikan Leo tidak bisa menerima Dan tak ada seorang kakak Yang akan membiarkan adiknya mati untuk dirinya Antoni mengambil pedang yang biasa ia gunakan Untuk memenggal persembahannya Ketika Elisa akan dikorbankan Leo memberontak dan berhasil melepaskan diri Dan juga berhasil melukai Antoni Antoni meminta Haral untuk mengejar mereka Jangan sampai keluar Terjadi perkalahian yang membuat Elisa harus meregang nyawa Dengan luka tusuk yang ada di dada Akibat ulah Haral Sebelum meninggal Elisa berpesan agar Leo pergi dari sana dan memulai hidup baru Gudak pun terbakar hebat Namun dari arah belakang Punggung Leo tertembak Dan ia tumbang bersamaan dengan gudang yang semakin terbakar Partiban berada pada titik rendahnya Kepercayaan dirinya telah hilang Ia hanya ingin hidup tanpa bayang-bayang masa lalunya Ia bukanlah Leo Bukan, aku adalah Partiban Seseorang yang ingin menjadi manusia biasa Di luar rumahnya Antoni dan anak buahnya mengepung rumah Partiban Dengan panik Partiban meminta Sidi untuk membawa adiknya masuk ke dalam sebuah ruangan Dan tidak mengizinkannya keluar apapun yang terjadi Antoni pun pergi dari sana dengan anak buahnya Terjadilah kejar-kejaran di jalan raya Jalan raya yang sepi Mereka pun saling baku hantam Mereka saling melukai Hingga kemudian Antoni meninggal di tangan Partiban Hingga saat-saat terakhirnya Antoni tidak juga mendengar Partiban mengaku jika dirinya ada Leo Sementara itu Sidi berada dalam mobil bersama anak buah Antoni Ia mengatakan pada Harol Jika Antoni sudah tidak ada Harol menelpon Partiban dan mengatakan Agar ia datang ke tempat yang sudah ditentukan Ronald dan Partiban pun bertemu Partiban meminta maaf mengenai masalahnya dengan kakaknya Lalu ia meminta agar anaknya dibebaskan Ia pun menunjukkan bukti yang menguatkan jika ia bukanlah Leo Di rumah, Satya dan Cito sedang tidur Namun Satya mendengar ada yang berjalan di sekitar rumahnya Ternyata anak buah Harol berada di sana Mereka tidak mengetahui jika di sekitar halaman telah dipasang perangkap oleh Partiban Mereka berusaha masuk lewat balkon Josie sudah bersiap dengan senapan biusnya Satya membawa Cito keluar dari kamar mereka Mereka pun sudah terpojok Namun sebelum itu Satya membuka pitu sebuah ruangan Tak lama Heina yang dirawat oleh Partiban keluar Dan menghabisi anak buah Harol Misi mereka pun gagal Anak buah Harol mengambil semua senjata yang mereka punya Dan segera menyerang Partiban Mereka pun kalah Hingga kini hanya tinggal menyisakan Partiban dan Harol Yang sedang berkelahi Harol tertembak di bagian dadanya Ia pun tergeletak di lantai Sidi yang masih menjadi tawanan anak buah Harol Membantu ayahnya hingga anak buah Harol pun tewas dengan luka tembak Film pun selesai Nah itu dia sahabat Alur dari cerita film Leo Gimana? Cukup menarik kan? Tonton terus ya Alur cerita film lainnya Hanya di Irawanto TV Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.